Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube Channel Yuni Yuni Nah, di video kali ini aku mau membuat Mulu kuku 1 butir telur Walaupun cuma 1 butir telur Tapi hasilnya sangat cantik banget Rasanya enak sekali, bikin lagi Nah, bagi teman-teman yang kepingin tau Gimana cara aku bikinnya Dan bagiannya apa aja Kalian harus tonton videonya sampai selesai ya Terima kasih Nah, langsung saja Disini kita siapkan 1 butir telur Ini suhu ruang Lalu aku tambahkan 75 gram gula pasir Atau bisa diselesaikan dengan selera Ini setara dengan 5 sendok makan Selanjutnya kita tambahkan 1.4 sendok TSP Dan sekarang akan kita Kita nyalakan mixernya Dengan kecepatan maksimal Ini di mixer Sampai dia mengembang Putih, kental dan berjejak Nah, untuk lama memixernya Butuh waktu sekitar 7-8 menitan Nah, kalau teman-teman di rumah Belum ada mixer Ini boleh juga dikocok manual ya Menggunakan whisker Nah, kira-kira kalau sudah seperti ini Sudah cukup ya teman-teman Sekarang akan kita tambahkan tepung terigu Ini sebanyak 80 gram Atau setara dengan 8 sendok makan munjung Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder Dan 1.5 sendok teh vanili bubuk Nah, ini sambil kita ayak Tujuannya supaya tidak ada bahan Yang menggumpal atau bergerindil Selanjutnya aku tambahkan Selanjutnya aku tambahkan 80 ml santan Ini aku tadi menggunakan 65 gram santan instan Aku tambahkan air Nah, sekarang kita aduk-aduk dulu sebentar Lalu kita nyalakan lagi mixernya Campurkan menggunakan mixer kecepatan rendah Dan aku lanjutkan mengaduk kembali Menggunakan spatula seperti ini Kita himpun yang berada di pinggiran-pinggiran wadahnya Kita gunakan teknik aduk lipat seperti ini Pastikan seluruh bahan benar-benar sudah tercampur rata Dan sekarang akan aku ambil 1.4 bagian adonan Di dalam aku kecil seperti ini Lalu aku tambahkan pasta coklat secukupnya Kira-kira setengah sendok teh Lalu bagian yang lebih banyak ini Aku tambahkan 2 tetes berwarna kuning Ini opsional, boleh di-skip Selanjutnya kita campurkan rata seperti ini Nah, ini untuk yang bagian coklat juga Sudah kita campurkan rata Selanjutnya disini sudah aku siapkan loyang Diameternya 14 cm Ini sudah aku lesin dengan margarin tipis-tipis Lalu aku taburin dengan tepung terigu Lalu kita tuangkan separuh adonan dulu Dan kalau sudah Sekarang akan kita tambahkan adonan Yang kita kasih pasta coklat tadi Dan adonan yang coklat ini Kita sisakan sedikit ya teman-teman Lalu kalau sudah Kita tuangkan sisa adonan Dan ini adalah sisa adonan yang berwarna coklat Kita taruh melingkar seperti ini Ini akan kita bikin motif Aku gunakan lidi atau tusuk sate Kita putar-putar kayak gini ya teman-teman Untuk motifnya sebenarnya bebas Sesuka kalian Lalu kita hentang-hentang sebentar Supaya kalau ada udara yang terperangkap di dalam Dia bisa pecah dan keluar Selanjutnya akan kita kukus Kurang lebih selama 25 menit Kita gunakan api sedang Jangan lupa tutup pancengnya Dikasih serbet bersih seperti ini ya teman-teman Dan untuk mengetes kematangannya Boleh gunakan tusuk sate kayak gini Kalau sudah tidak ada yang menempel Berarti bolu kita sudah matang Ini boleh kita angkat Dan selanjutnya akan kita keluarkan dari loyangnya Dan ini dia Bolu kukus Satu budera telur kita sudah jadi Hasilnya sangat cantik sekali Dia mengembang tinggi sempurna Dan ini waktu aku memotongnya Sudah berasa empuk banget Itu lembut sekali Rasanya juga super enak Dengan bahan yang sangat hemat Sangat ekonomis Bisa jadi cemilan yang semenul ini Oke selamat mencoba ya Untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Jangan lupa di like Di komen juga subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Video aku berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih